Sistem bilangan binar ternyata diterapkan pada algoritma dari konsep kerja masing pehitung, yaitu kalkulator dan komputer. Sedangkan sistem bilangan oktal dan hexadesimal diterapkan pada konsep perhitungan IP address versi 4 dan 6. Adik-adik sudah tahu belum, ternyata di dalam sistem bilangan komputer terdapat operasi aritematikanya lho? Lantas bagaimana ya bentuk operasi aritematika pada sistem bilangan komputer? Hai adik-adik, disini Kak Okta akan menjelaskan materi operasi aritematika pada sistem bilangan. Sebelumnya nih, adik-adik sudah tahu belum, apa sih operasi aritematika itu? Ya, operasi aritematika adalah suatu proses menghitung berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada sistem bilangan. Pertama, adalah operasi aritematika penjumlahan pada sistem bilangan. Sebelumnya nih, adik-adik perlu diketahui ya, bahwa pada operasi aritematika penjumlahan sistem bilangan binat ada hukumnya lho, Yaitu, 0 ditambah 0 sama dengan 0 0 ditambah 1 sama dengan 1 1 ditambah 1 sama dengan 1 Dari 0 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 Dari 0 Sudah tahu kan hukumnya? Yuk, langsung saja kita berlatih soal Berapakah jumlah 1, 1, 0, 1, 1, dan 1, 0, 1? Bagaimana ya penyelesaiannya? Yuk, adik-adik, kita langsung kerjakan Kita susun ke bawah ya Dengan cara 1 ditambah 1 sama dengan 0 Carry 1 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 Carry 1 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 Carry 1 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 0 Carry 1 Satunya langsung turun ke bawah ya Jadi, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ditambah 1, 0, 1 Sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0 Mudah kan calon penyelesaiannya? Kedua, kali ini kakak akan membahas terkait dengan Operasi Aritematika Penjumlahan pada Sistem Bilangan Heksadesimal Bagaimana ya cara menjumlahannya? Pada Operasi Aritematika Penjumlahan Sistem Bilangan Heksadesimal Ada hukumnya loh, adik-adik Hukumnya yaitu Setiap penjumlahan yang nilainya lebih dari atau sama dengan 16 Maka, dikurangi 16 Sisanya akan ditulis Kemudian, menyimpang nilai kali sebesar 1 Jika sisanya lebih dari 9 Maka, ketetuan menggunakan Abjak 10 diganti A 11 diganti B 12 diganti C 13 diganti D 14 diganti E 15 diganti F Faham kan adik-adik semuanya? Untuk materi berikutnya Adik-adik bisa lihat pada video selanjutnya ya Sekian terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati